Hai Scorpio apa kabar kita ketemu lagi di channel ini semoga semua Scorpio yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja kali ini saya bacain energi Scorpio pada full moon in Scorpio berarti di haus pertama Scorpio ya terjadi tanggal 26 April 2024 energi ini sudah dirasakan sejak November 2023 Oke Scorpio kita lihat bagaimana energi Scorpio apa yang tertuntaskan dan terselesaikan pada full in Scorpio ini Scorpio the tower page of Cups the chariot Scorpio 4 of Wons the full the strength Ace of Wons Seven of Cups Temperance Agak ngegas temperance nya ya satu kartu lagi Scorpio oke Knight of Cups Di bottom of the deck nya ada hmm will of fortune ya Scorpio Oke Full moon nya terjadi di haus pertama maka sejak November 2023 kamu mengupayakan untuk settle untuk stabil untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi kalau ini pernikahan ya kamu berusaha untuk mempertahankan pernikahan kalau ini keluarga ya kamu berusaha untuk menstabilkan hubungan dengan keluarga kalau pun ini tentang pernikahan ya kamu berusaha untuk tetap bisa aman tentram rukun gitu dengan pasangan kamu ya tapi selama November sampai April ya puncaknya full moon banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan kamu Scorpio ada seperti keruntuhan tatanan lama sehingga kamu harus membentuk tatanan baru di dalam kehidupan kamu misalnya aturan baru kedisiplinan baru kegiatan-kegiatan baru aktivitas baru semuanya berada di dalam pikiran kamu nah disini di alam pikir kamu ada the chariot kamu merasa hidup kamu banyak banget masalahnya kamu merasa masalah-masalah dalam kehidupan kamu nggak selesai-selesai tapi meskipun pikiran kamu terus digelayuti masalah-masalah ya alam bawah sadar kamu ada the full kamu siap untuk memulai awal yang baru dampak dari kamu pikirannya capek disini menerima banyaknya masalah ataupun beban-beban yang harus kamu selesaikan misalnya tanggung jawab pekerjaan ya atau tanggung jawab-tanggung jawab lain karena ini semuanya nemplok di pikiran kamu sehingga membuat alam bawah sadar kamu menginginkan ya kamu mengakhiri ini semua kemudian kamu memulai awal yang baru rencana yang baru untuk kehidupan kamu ke depan nah kendala-kendalanya disini ada page of cups ya jadi ada sesuatu di dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan itu adalah kewajiban kamu yang nggak bisa kamu ingkari nggak bisa kamu tinggalkan Scorpio sehingga ketika kamu ingin pun memulai kehidupan baru dalam kehidupan kamu kamu justru merasa keinginan kamu untuk memulai kehidupan baru malah menambah beban kehidupan kamu gitu misalnya gini kamu single kamu ingin menikah saat ini tanpa menikah kamu memang punya banyak masalah di dalam keluarga kamu tapi kamu masih bisa handle gitu meskipun kamu capek lelah gitu dan terkadang kamu menginginkan adanya pasangan tapi ketika kamu berpikir kalaupun nanti datang pasangan apa nggak nama-nama masalah ini dalam kehidupan saya gitu itu problemnya ya page of cups ini jadi kamu seperti merasa harapan kamu untuk sesuatu yang baru bisa-bisa berlawanan dengan apa yang kamu lakukan selama ini gitu dan disini kan ada the tower keruntuhan jadi kalaupun ada hal-hal yang nggak sanggup untuk kamu atasi lagi ini artinya memang sudah harus runtuh ego kamu selama ini ya kan ini self ego kamu Scorpio yang ngerasa bisa saya hadapi sendiri bisa saya selesaikan sendiri gitu tapi ada kalanya kamu capek kan nah disini saya rasakan pada full moon ini kamu menyadari bahwa kamu butuh partner meskipun tadinya kamu berpikir ini akan nambah tanggung jawab nambah beban enggak ternyata disini ya adanya esophones ya ini adalah tanggung jawab tapi bukan beban kan ya satu tongkat bisa kamu bawa kemana-mana justru akan membantu kamu tongkat ini kan bisa membantu kalau kamu ketika jalan tanjakan hiking ya tongkat ini membantu oke jadi angan-angan kamu ya bisa terbantu dengan hadirnya tongkat ini esophones ya tongkat ini kan menggambarkan seseorang yang baru yang berupa partner atau mitra kamu di dalam kehidupan kamu untuk menghadapi kehidupan kamu yang tadinya kamu pikir ini akan jadi beban enggak akan membantu kamu justru dan disini ada temperance kan akan seimbang membantu untuk kamu memulihkan menjernihkan pikiran-pikiran kamu tentang angan-angan keinginan-keinginan membantu kamu untuk menggapai tuntutan-tuntutan kamu kepada diri kamu sendiri mungkin cara membantunya dia akan menyadarkan kamu Scorpio itu bukan kewajiban kamu Scorpio ngapain sih kamu pikirin itu ya simple kata-kata itu tapi itu akan mengetuk hati kamu oh iya ya ngapain juga saya pikirin ya gitu ya nah disini ada The Strength dan juga Knight of Cups saya rasakan disini kamu akan bisa kok ya bertahan kamunya lebih sabar justru kamunya ketika kamu menerima harapan seseorang di dalam kehidupan kamu untuk bisa berpartner ataupun bermitra dengan kamu oke jadi pada full moon ini ini adalah penyelesaian dari beberapa masalah yang mengganggu alam fikir kamu karena berada di haus pertama kamu pada bulan November disitu dimulai nih bergelait fikiran kamu kok begini sih kok begitu sih aduh gimana nih keluar dari situasi ini gitu tapi pada full moon ini terselesaikan dengan hanya kesadaran karena fikiran itu memang hanya bisa tenang kalau dikendalikan jangan sampai fikiran yang mengendalikan kamu tapi kamu yang mengendalikan fikiran kamu dan fikiran ini dampaknya itu luas banget ya ketika kamu memasukkan mindset positif afirmasi positif di dalam fikiran kamu justru itu akan menjauhkan ataupun menghilangkan toxic yang ada di dalam diri kamu kan ya jadi saya rasakan pada full moon ini kamu akan berhasil menyelesaikan masalah dengan fikiran-fikiran kamu sendiri oke yang ada kaitannya dengan relationship dan partnership kamu akan siap membuka hati untuk menerima relationship yang baru atau kalau kamu pun sudah menikah ya kamu akan siap dan membuka hati untuk menerima kekurangan pasangan kamu setidaknya meskipun pasangan kamu udah kamu lihat segala kekurangannya peran dia di dalam kehidupan kamu itu ada yaitu dia sebagai tongkat membantu kamu setidaknya memberikan kamu sisi kehidupan lain yang punya kebahagiaan berbeda gitu ketenangan hati dia bisa nenangin kamu dia bisa nenangin kamu ketika kamu emosi ya meskipun terkadang kata-katanya simple ya seperti yang tadi saya katakan tadi ngapain sih Scorpio itu dipikirin simple kan ya tapi itu bisa merubah hal-hal yang tadinya kamu berperang di dalam pikiran kamu ya karena tentunya ketika new moon zodiac atau rasi yang ditandai dengan new moon itulah yang paling berdampak misalnya ya ini new moon in Scorpio di bulan November maka Scorpio lah yang paling berdampak nah kalau untuk zodiac lain tergantung Scorpio berada di haus keberapa itu karena bagi Scorpio kan new moon nya dan full moon nya berada di haus pertama kan di alam pikir oke penuh dengan imajinasi angan-angan nah ini kan seven of cups angan-angan dan imajinasi muncul kartunya tapi berperang kan oke jadi ada perang antara keinginan dan keharusan gitu page of cups ini ya menunjukkan kamu ngerasa gak bisa mengabaikan masalah itu gitu ngerasa gak bisa meninggalkan masalah ini tapi pada full moon ini itu terselesaikan kamu bisa mengendalikan pikiran kamu dan kamu justru mendapatkan satu pandangan baru untuk kehidupan kamu ke depannya lanjutkan terus ya Scorpio intinya energi new moon kemudian selesai pada puncak full moon ini berhasil kamu dapatkan berhasil kamu ikuti energinya ya tidak berlawanan nih saya lihat karena memang tujuannya adalah mengalahkan pikiran kamu yang selama ini membuat kamu stuck padahal alam bawah sadar kamu disini ingin memulai sesuatu yang baru oke so far disini ada well fortune semua adalah pilihan kamu Scorpio kamu pilih yang baik untuk kehidupan kamu ya baik kamu dapatkan kamu pilih yang happy ya happy seneng bahagia tapi kalau kamu pilih yang pahit ya pahit yang kamu dapatkan semua adalah pilihan kamu nasib kamu kamu yang merubah takdir kamu adalah pilihan kamu oke Scorpio semoga bermanfaat dan memahami apa yang saya sampaikan untuk sebagian Scorpio ya pada full moon kali ini mungkin akan ada komunikasi ya berkirim pesan dengan seseorang yang jauh ya atau juga ada perasaan di dalam batin ingin berbagi ingin mencintai ingin menyayangi gitu dan apakah ini bisa terrealisasi mungkin kamu akan ada komunikasi dengan orang dari jauh ya yang berjarak dengan kamu dan ini akan menimbulkan rasa suka rasa kagum kamu terhadap seseorang ya mungkin selama ini kamu gak pernah suka atau gak pernah kagum pada seseorang tapi pada periode ini bisa saja rasa suka dan kagum itu muncul ya yang tadinya kamu gak suka ngelihat hubungan berpasangan orang di hadapan kamu nah kali ini kamu menderak suka gitu ada tanda-tanda yang datang dalam kehidupan kamu yang itu tanda-tandanya akan merubah kisah hidup kamu ke depan ya yang tadinya kamu gak suka film-film romantis gitu ya karena kamu ngerasa cengeng banget sih gitu sebenarnya itu kan ada sisi sentimental di dalam batin kamu tentang hubungan romantis tapi mendadak kamu bisa suka gitu oke Scorpio super positif kalau dinilai positif ya semoga bacaan ini bermanfaat saya pikir cukup ya nantikan video selanjutnya jangan lupa di like komen share ya teman-teman agar channel ini terus berkembang untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk join membership menonton dan mengakses video-video eksklusif di channel ini teman-teman harus bergabung dulu ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini dibaca dulu boleh join level the moon boleh join level the sun dan ikuti terus petunjuknya thank you for watching Scorpio bye-bye